Intro Sidang persilisian hasil Pilkada Kabupaten Pegunuhan Bintang kembali digelar Mahkamah Kustusi dengan agenda mendengar jawaban KPU, keterangan bawah selu, dan pihak terkait dalam perkara ini. Kepada Majelis Hakim Kustusi yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto, Kuasa Hukum KPU Kabupaten Pegunuhan Bintang, Latifa Anum Siregar, menerangkan pencalonan Yendir Dana Peter Kalakmabin telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Latifa mengatakan, pemohon tidak memahami ketentuan yang berlaku karena sepanjang pasangan calon dapat membuktikan pengunduran diri sebagai PNS ataupun sebagai anggota legislatif sedang dalam proses, maka pasangan calon tersebut tetap memenuhi syarat. Lebih lanjut, KPU selaku termohon dalam perkara ini menjelaskan, pemohon tidak memenuhi ambang batas risih suara untuk dapat mengajukan permohonan, sehingga pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini. KPU menambahkan, pemohon sama sekali tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara dan penghitungan yang benar menurut pemohon. Pemohon dalam permohonannya juga menyebut adanya kekurangan surat-surat, padahal berdasar data kependudukan, hal itu tidak benar. Selanjutnya, anggota bawaslu Kabupaten Pengundangan Bintang, Marcelo Nusrambe, menjelaskan berdasar hasil pengawasan bawaslu, syarat pencalonan Yendir Dana Peter Kalakmabin telah lengkap, bahwa seluruh pengundangan bintang telah menerima surat dari Badan Kepegawaian Daerah pengunduran diri Yendir Dana sebagai PNS sedang dalam proses. Terkait keterpenuhan syarat pasangan calon, bawaslu telah memanggil pelapor, saksi pelapor, terlapor KPU, dan anggota KPU. Namun, tidak ada yang memenuhi panggilan tersebut. Bawaslu juga menemukan bukti penetapan pasangan calon pilkada Kabupaten Pengundangan Bintang telah memenuhi syarat. Bawaslu juga menegaskan, pemungutan suara di Kabupaten Pengundangan Bintang tidak lagi menggunakan sistem noken. Ilham Riyadi, Hendi Prasetya, MKTV News melaporkan. Terima kasih telah menonton!